Setelah lampu hijau, mau bodoh ngebelik abet, din 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 mas angin mas angin Albaik yang pernah makin mestinya itu mendandani akhlak, karena kan saya dulu dari SMK Pertama punya banyak teman, di pondok itu asik, di pondok itu ya sama kayak di rumah gitu asik Yang pertama kali kesan yang saya senangi di ngasek karena rasa kekeluargaannya Apa ya, ya paling seneng realistis aja ya, riba Albaiknya Alhamdulillah orang tua juga seneng saya punya niatan pondok Nampak sani Enggak, enggak Enggak nampak sani samain? Tetep sani Jadi SMK itu kebiasanya tawuran mas Jadi kalau sudah masuk pondok sini kita tahu akhlak bagaimana, baik buruknya gimana Nah itu saya mencoba belajar dari sini Apalagi kan di Malang ya, jadi temennya tuh ada dari luar Jawa, dari luar Trenggale Jadi bisa tahu ya sifatnya orang ini Iya bisa tahu contohnya Kenal orang ini dari mana-mana Iya pastinya itu, kenal banyak orang, tambah temen juga dari berbagai kota Yang membuat saya akhirnya betas sampai sekarang karena rasa kekeluargaannya yang begitu kuat, begitu erat Terlihat dari bagaimana cara masak barengi, terus ketika makan bersama dalam satu talam, satu nampan, atau satu lengser Riba itu enak, tapi enggak boleh kata Pak Yayi Terus ketika ada salah satu temen yang dirundung musibah misal kayak ada beberapa keluarganya yang meninggal Jadi hampir semua temen-temen yang menurut digasih, ini antusias untuk menghadiri Tazia itu sendiri Jadi kan paling senang di pondok itu kita kumpul-kumpul, dan kalau kumpul-kumpul ngapain lagi kalau enggak? Makan, terus namanya cewek ya, terus ngobrol-ngobrol keterusan, akhirnya satu persatu orang-orang yang lewat itu dibahas semua He love Kalau di pondok itu enggak enggak tahu, banyak-banyak temen jadi seneng Asih-asih Bukan asih-asih Cobong nanti jajan-jajan Eh, seneng jajan bareng-bareng Terus apa lagi ya? Hmm... Apa ya War? Makan mungkin Makan? Oh my god, makan banyak Oh my god, makan banyak Apa lagi ya? Restasi, restasi, sedikit makan Tidur bareng Terus Suka-suka, rebahan bareng Oh, drakor bareng bisa guys Aduh aku izin Jadi, ketika ada temen yang nikahan Semua ini, semua ini antusias untuk berbondong-bondong hadir Meskipun pas disana enggak ikut buwo Enggak ikut nyangoni yang nikah itu ya? Enggak ikut nyangoni orang yang nikah, yang penting hadir Prinsipnya, santri ngasih itu yang penting hadir Ya, membuat rasa senang kepada temen yang Temen yang nikah pada saat itu Hal baiknya lagi apa? Ya Alhamdulillah bisa berkumpul sama temen-temen yang Ahlaknya mulia Gimana ya, ya segitu pokoknya Ketimbang di luar nanti kan Mesti enggak ada yang bendung Enggak, enggak tahu pergaulan luar itu gimana Awalnya baik, kalau udah Kenal sama pergaulan luar itu Bisa jadi Enggak baik ya Ya segitu Hal yang memalukan selama Ayang perma saya alami di pondok Ketika masuk Kedalam pondok Sebelumnya kan udah pernah ya masuk pondok Di pondok itu kan ada kayak dua lorong gitu Yang lorong pertama itu menuju adek-adek SMP Yang kedua itu lorong menuju ke bamba Atau di sampingnya apa itu Nah itu saya masuknya tuh salah Masuknya tuh ke Mana itu lorongnya adek-adek SMP Sampai disana Aku itu diketahuin sama adek-adek Hahaha Udah habis itu aku balik lagi Hahaha Udah Hal yang paling memalukan Paling dihukum Dihukum, ditakzir gitu Karena bolos Bolos ngaji, mandi Biasa naluri orang ya Pengen bolos sekali aja Oh, di kamar waktu itu tidur? Mandi, mandi Terus ketahuan di kamar mandi Bolosnya disini Aduh, aduh, aduh Waktu sanawiyah dulu ya Ya, waktu sanawiyah Ya, waktu sanawiyah Hal buruk apa ya? Sebenernya nggak buruk-buruk amat sih Jadi, kebiasaan saya Sebenernya kan ya gampang turul ya Gampang tidur, mudah tidur Jadi, eh Dulu yang membuat saya malu Memang gampang turul Nang gondi aja turul Dan yang paling temen Ketika tidur ini Tidur di Lampu merah sampai dua kali ya Dan itu berturut-turut Karena itu memang efek kanu memang Karena memang efek dari Ngerjakan tugas akhir Karena namanya tugas akhir skripsi ya Ini sehari semalam Ini full 24 jam ya 24 jam 24 jam Harus terjaga Akhirnya sepanjang Pas waktu mau berangkat ke kampus Tidak Lampu merah Mereh-mereh keturun Pasti kok sampai di sini nggak pedang? Aku juga pedang di depan Dwi, adik karep-dwi bisa Saya ingin roti gonceng Saya ingin taruh sepuluh Orang sanawiyah di polisi Untungnya nggak sampai di sanawiyah di polisi Soalnya Setelah lampu hijau Mereh-mereh keturunan Mas angin mas Apa ya? Ngantuan Oh ngantuan ya? Iya Jadi saya itu Tipe orang yang gampang tidur di mana-mana Oh.. Lampu merah pernah ya? Lampu merah ya? Nggak 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 sampai kayak gitu Yang paling memalukan tidur di mana? Lampu hijau Hmm.. Ya.. Waktu dinia Tidur Kelesetan Memalukan Apa ya? Eee.. Sering menjadi bully-bullyan Di.. Anu mas? Di kamar mas Nah.. Soalnya kan saya dulu Paling kecil sendiri Di kamar Santri baru di sini Hal yang malukan ketika di pondok Hmm.. Hmm.. Sering sih Sebenarnya Tapi kalau yang paling memalukan Kurang tahu Kan Sering Saking sering malunya Seringnya malunya Enggak tahu mungkin gitu Itu loh Gara-gara si Fasya Tarafasya itu loh Ya itu soalnya Sering Foto-foto yang saya jelek itu Di upload di Apa? Youtube-nya Di upload di mana Di buat story Itu Apa? Bikin nama saya jadi jelek Di.. Di muka mbak-mbak Terutama mbak-mbak Dulu kan pas SMK Saya itu Tetap usahakan jurusannya Terus nggak terlalu fokus sama dinianya Jadi kalau dinia Saya mau balah Malah bawa jahitan Terus Menjahit di dalam kelas dinia Ya kan Dinia mau jahitan lebih Terus Nggak cuma jarum sama benang aja sih Pas waktu di ngasih apa ya bikin malu Seringnya malu-maluin sih Katanya Semen pernah di edit Lucu-lucu Oh iya Ya Itu Itu saya Kesel itu Agak Capek Capek Lelah Enggak sih kalau lah Marah? Cuma marah aja Dan itu setelah saya tidur di lampu merah Dan ada lampu merah berikutnya Saya tidur lagi Kenapa nggak nyamuk Itu hanya berbagai pengalaman Kalau calon Itu Kersani pengeran mas ya Kalau Mbak siapa Terima kasih Dan bagi yang sudah dipondok Istiqomala Karena Al istiqomatu Khoyrun min al fika romah Masya Allah Kalau Banyakin doa juga Siapa tahu dapat jodoh sama mas Mas Gaseh Ngantuk Nggak apa-apa Yang penting kan udah niat ngaji Masya Allah Kalau pahala itu kan urusan Allah Masya Allah tu Sebaik Tepang Sebaik Log착 Kau L helped rup